Dampak pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan terjadi kenaikan harga di wilayah Ponorogo. Bahkan sejumlah pedagang menjual di harga Rp50.000 untuk 2 liter minyak goreng berbagai berat. Dari pantauan di pasar lagi Ponorogo, harga minyak goreng kemasan kini mencapai Rp25.000 per liternya. Pedagang mendapatkan minyak goreng kemasan dari distributor dengan harga Rp24.000. Hal tersebut setelah pemerintah pusat mengumumkan harga minyak goreng dalam kemasan disesuaikan dengan keekonomian pasar global. Salah seorang pedagang pasar lagi Samsudin mengatakan, pedagang tidak dapat berbuat banyak terkait kenaikan harga tersebut. Tidak hanya soal kenaikan harga, pedagang juga dipusingkan dengan stok minyak goreng dari distributor yang sulit didapatkan. Kalau yang kemasan harga yang kemarin itu rata-rata Rp23.000. Itu merek tertentu atau gimana ya? Hampir semua. Itu dari sananya atau jual ke masyarakat? Dua, tiga, dua, empat. Dua, bisa dari pihak mereka. Dari, kemudian jualnya? Kalau ke masyarakat biasanya Rp25. Rp25.000. Tingginya harga minyak goreng kemasan membuat sejumlah warga keberatan. Terlebih bagi mereka yang buka usaha gorengan. Meski begitu, warga hanya bisa pasrah. Ya, keberatan tapi mau gimana lagi mas? Susang soal cari minyak juga. Sekarang berapa warganya? Dua literan itu sekitar Rp47.000, hampir Rp50.000. Terus ini, ngakalinya gimana? Harganya dinaikkan atau gimana jualannya? Selain minyak goreng kemasan, harga minyak goreng curah juga ikut naik. Dari sebelumnya Rp11.500, kini menjadi Rp14.000 per liternya di tangan pedagang sesuai HET dari pemerintah. Walaupun begitu, masyarakat juga susah mendapatkan sehingga mereka tetap membeli minyak goreng kemasan. Ega, Patria, JTV, Ponrogo.